Pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo terus kebut vaksinasi COVID-19. Salah satunya bagi pelajar tingkat sekolah menengah atas atau sederajat termasuk bagi santri di pondok pesantren serta mahasiswa. Ditargetkan 15.000 pelajar di Ponorogo akan selesai menjalani vaksin pada tanggal 7 September mendatang, apalagi Ponorogo sempat masuk dalam PPKM level 4. Sehingga membuat pemerintah daerah menggelar vaksinasi COVID-19 di sejumlah sekolah secara serentak. Untuk vaksin bagi pelajar sekolah menengah pertama dan sekolah dasar, pemerintah daerah masih mempersiapkan format serta vaksinnya. Selain itu juga menunggu ketentuan dari pemerintah pusat. Sementara itu terlihat pelajar SMA negeri 3 Ponorogo sedang menjalani vaksinasi tahap yang kedua. Ratusan pelajar terlihat antri tahap demi tahap untuk mendapatkan vaksin Sinovac. Para pelajar mengaku senang mendapatkan vaksin sebagai salah satu upaya menekan penyebaran COVID-19 di Ponorogo. Vaksin, hari ini akan ada pergerakan, bahkan besok sampai tanggal 7 itu harus tuntas pelajar. Harus tuntas pelajar. Maka kita totalnya cuma 14 ribu. Jadi ini sudah mulai bergerak sampai terakhir tanggal 7 ada di SMK Nenangan kita puluh di sana, walaupun yang lain juga ada di sekolah masing-masing tuntas. Untuk SD dan SMP sendiri mungkin kapan mbak rencanakan? Sebentar lagi kami rumuskan model vaksinnya. Kami ingin usaha ini seperti apa. Tapi yang paling segera kami ingin adalah yang SMA dulu, sama pesantren, sama kampus. Ini kampus juga sudah kami dorong kepercepatan kemarin. Yang kedua. Gimana rasanya vaksinnya kedua? Ya biasa saja. Sudah selesai berarti ini ya? Iya. Sekarang ini tahapannya seperti apa? Apapun-apun? Apapun-apun? Setelah disunti ini seperti apa? Langsung duduk di kursi paling depan. Ambil kartu? Iya. Duduk di kursi. Walau sudah mendapat vaksin, diharapkan terus patuh pada protokol kesehatan. Dari Ponorogo Jawa Timur Tim Liputan melaporkan.